Katikan gambar pada layar buhantian. Di situ ada gambar rantai makanan. Produsennya adalah? Pade. Iya, betul. Konsumen satunya? Tikus. Tikus. Konsumen dua? Ular. Konsumen tiga? Elang. Atau yang disebut sebagai konsumen? Tingkat tiga. Iya, konsumen puncak ya. Yang terakhir, elang. Ada lagi yang memakan elang karena elang nantinya akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, pertanyaannya adalah elang berparan sebagai apa? D. Konsumen tingkat tiga? Iya, konsumen tingkat tiga. Betul. Iya. Selanjutnya. Bu Hempiani berarti sudah lihai-lihai. Insya Allah dapat-dapat-dapat saja menunjukkan soal. Nah. Untuk soal nomor dua. Putri. Putri malu. Lain putri ayu. Ayu ini lah. Ayu ini kemana santai? Udah suah masuk, leh. Apa, bu? Iya, day. Malandau. 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 Mamadar, ayu pulang. Putri malu. Lain putri ayu ini lah. Putri malu. Ngawar, dan salah mempunyai bentuk adaptasi morfologi. Nah, ingatlah. Adaptasi ada berapa semalam kita belajar? Tiga. Apa yang masih ingin? Ingatlah. Berapa? Empat. Tiga. Berapa, T? Tiga. Iya, tiga. Satu, adaptasi. Motulisme. Ay. Nah. Itu simpiosis. Nah. Ini gureng, mesti sebelah nih nih orangnya. Ada takumpul belum nyawanya nih, mesti gureng nih nih. Morfologi. Iya. Morfologi. Satu, dua. Fisiologi. Fisiologi. Tiga. Tingkah laku. Iya, tingkah. Tingkah laku. Tingkah laku. Nah, di sini nomor dua yang ditanyakan adalah bentuk adaptasi morfologi ujarannya. Nah, apa itu adaptasi morfologi? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang ingat? Adaptasi morfologi itu nangkaya apa? Menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara merubah bentuk apanya. Ayo. 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 Penyesuaian hidup tumbuhan umumnya yang berbeda-beda. Pengertian adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya dengan cara merubah, eh merubah ujar. Penyesuaian bentuk tubuhnya seperti, kalau misalnya bebek paruhnya seperti apa? Yang laku, kakinya seperti apa? Karena bebek itu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya di tempat yang mencari makannya di tempat yang berah, berahir. Nah, di sini yang diperhatikan adalah Putri Malo, jirinya Mawar, Lonsalak. Ketiga tumbuhan tersebut sama-sama, Mbak Isi, Duh. Dure. Dure, iyalah. Ngeh. Iya. Tujuannya untuk kenapa? Melindungi diri. Iya, melindungi diri. Berarti, berarti pilihannya adalah mempunyai duri yang tajam sehingga dapat melukai hewan pengganggu-nya. Berarti jawabannya B. B. Iya. Nah, nomor tiga, di kota Kediri diberatkan banyaknya sumur warga yang airnya semakin berkurang. Hal ini disebabkan kadar air di dalam tanah berkurang. Cara melestarikan air agar peristiwa yang sama tidak terjadi lagi adalah A. Menutup semua sumur dan beberapa keluarga hanya menggunakan satu sumur. B. Memugar semua sumur yang rawat kering dengan menyemen dinding sumur. C. Membersihkan aliran air dari sampah sehingga air dapat mengalir dengan lancar. D. Melakukan penanaman kembali agar lapisan tanah dapat menyimpan air dengan baik. Nah, kira-kira dari pilihan A sampai A, mana jawabannya? Belum, D. Lana, D. Sante, mana Sante? Iya, Bu. Kenapa jawabannya? Menurut dia, mana jawabannya? Ayo. Ayo, kenapa jawabannya? Ayo, olip. Abang Ega mana nih, Abang Ega? Ayo. Air itu mengalami siklus atau daur, iyalah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah air tanah. Air tanah itu asalnya dari mana? Duh, nak. Air tanah itu asalnya didapatkan dari resapan-resapan air di atas tanah. Ya, air hujan yang meresap melalui tanah. Makanya kalau di kotok-kotong belah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon maaf tadi tak keluar, Ibu Naklah. Nah, jadi supaya melestarikan air, agar peristiwa yang sama seperti di kota Kediri tidak terjadi lagi, yang harus dilakukan adalah melakukan penanaman kembali. Supaya banyak tumbuhan menyerap air ke dalam tanah, supaya air tanah tetap terus tersedih. Tersedia. Jadi jawabannya? D. Nah, selanjutnya soal nomor empat. Perhatikan pada layar kembali. Bunga pohon mangga yang menghasilkan niktar mengundang lebah untuk hinggap. Manfaat serangga bagi pohon mangga tersebut adalah membantu dalam proses penyerbukan. Hubungan antara serangga dengan pohon mangga adalah... Nah, ini hanya simbiosis, santai leh. Simbiosis santai. Simbiosis kenapa ini santai? Nang A, yang tahu dia salah santai rentai makanan. B. Simbiosis makualisme. C. Simbiosis komensalisme. D. Simbiosis parasitisme. Kira-kira antara B, C lawan D. Nah, mana santai jawabannya? Mana santinya nih? Tak guringan, sokuwai. Nah, rakyat. Iya, apa? Nah, rakyat. Rakyat santai. Lana. Kenapa Lana? Ah, kenapa? Lana apa? B. Kenapa? B. Simbiosis makualisme. Iya, simbiosis makualisme. Kenapa pengertiannya santai? Simbiosis makualisme santai. Santai kayaknya guring, sakulih. Mana santai ini? Nek. Kan ada suara taris ya, kali? Kenapa? Kenapa? Apa? Simbiosis makualisme apa? Dang, ingatakan. Nah. Ayo, ayo. Mana Nek? Jangan tak guringan lah, Pak Talior. Simbiosis mutualism Apa gini Santai ingin berpikir Ayo Tersnya buka Dipan Mana Dipan Apa bu Sama-sama diuntungkan Betul Sama-sama diuntungkan Santai Sama-sama diuntungkan Komensalisme Kenapa Dipan Yang satu untung Yang satu enggak Kada untung Komen itu bang rugilah Ada Ada jual Sama-sama 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 rugi Siapa Nang sama rugi Sama rugi Kak Divan Ya Bujir-bujir Simbiosis hangir Nih ada Nang sama-sama rugi Siapa Sama pada rugi Penemuan Simbiosis Baru Nih Bila sama-sama rugi Bagus Mana Nana Bagus Nang Kau menjawab Nah Ayo Bagus Kenapa Bu Simbiosis komensalisme Napa Gus Satu diuntungkan Satu tidak untung Dan tidak rugi Nah Satu ingat Dengarkan Yang lain lah Ingetakan Bujur-bujur Jangan sama pada rugi Salah Jadi Satunya untung Yang satunya untung Kada Rugi kada Nah Jadi Seperti tidak terjadi Apa-apa Tadi pengaruhnya Kalau parasit Peng Satu untung Satu rugi Iya Satu untung Satunya rugi Rugi Oke Jadi Empat tadi Jawabannya adalah Simbiosis Mutualisme Sekarang Kita lanjut Ke soal Nomor 5 Nah Potok siapa tuh Potok siapa Yang gambar pertama tuh Gambar siapa Rusak 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 Yang kedua Terbau Terbau kah banteng kah Olun banteng Nah Berdasarkan gambar Bagian tubuh hewan Yang berdekensi Untuk Mempertahankan diri Dari musuh Apanya D Apa Tanduk 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 Betul Sekali Jawabannya Terus soal selanjutnya Harimau Banyak diburu manusia Untuk diambil bagian tubuhnya Terutama kulitnya Akibat dari aktivitas tersebut adalah D Hutan meningkat B Hewan ternak penduduk Tidak dimangsa Harimau C Memberikan rasa aman Bagi penduduk Yang tinggal Di tepi hutan D Berkurangnya populasi Harimau D Berkurangnya populasi Hari Harimau Harimau Ditangkap Terus Jelas Hal yang pertama Terjadi adalah Berkurangnya populasi Hari Harimau Hanya Berakibat lain Seperti populasi Rusak Di hutan meningkat Karena Ada lagi Yang memang Saru Rusak Nah Jadi yang pertama Dulu nomor yang tepat Adalah D Selanjutnya Adalah Nah Apabila hutan Ditebang Secara tidak Terkendali Akan Mengakibatkan Kelangkaan Pada tumbuhan Yang hidupnya Sangat tergentum Atau merambat Pada tumbuhan Kayu di hutan Tumbuhan yang dimaksud Adalah A Rotan B Jati C Damar D Cendana Yang mana yuk Kira-kira Yang merambat Yang menimpel Pada tumbuhan lain Merambat Rotan 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 Si otan Si otan Si otan Rotan lah Ya Terus Nomor delapan Akhir-akhir Akhir-akhir ini Terjadi Perburuan Liar Harimau Sumatera Yang mengakibatkan Pemusnahan Pada hewan tersebut Salah satu upaya Untuk melestarikan Musus Hewan Nangka Disebut Nah Nang Sapa sial Hewan Haja Napa A Cagar Alam B Suwaka Margesatua C Taman Nasional D Kebun Binatang B Suwaka Margesatua Iya Yang lain Pak Mana suaranya Ini Abang Egan Ada mendengar Suara Abang Egan Nah Guring ke Bang Bang Cagar Alam Tuh Bang Sagar Melindungi Apa Bang Belum Belum Divan Cagar Alam Napa Belum Bu Belum Olip Nah Olip Olip Kenapa Nak Cagar Alam Tempat Melindungi Apa Nak Satwa 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 Berarti Cagar Cagar Alam Khusus Satwa Aja Kanak Cagar Ternyata Ternyata Flora dan Fau Ada hewan, ada tumbuhan Sama-sama, nang langka Tergabung di dalam satu tempat Yang disebut cagar alam Nah kalau suaka marga satu apa? Hewan langka Hewan langka Tumbuhannya emang dilindungi lah juga Ada Kada khusus He Kalau Taman Nasional Apa yang? Hewan Napan Nasional Nah Nah Renayan beritaan Cagar alam tadi khusus Sagan hewan Nawan tumbuhan langka Kalau nyusua kemarga satwa Khusus hewannya Nah yang ditanyakan di nomor delapan Khusus Hewan langka Berarti jawabannya adalah Suaka marga Satwa B Jawabannya lah Kalau Taman Nasional itu Kalau Taman Nasional itu Dia bisa melindungi Tumbuhan bisa Tumbuhan bisa Tumbuhan bisa Tumbuhan bisa Tumbuhan bisa Kalau kebun binatang khusus hewan Nah Namun Yang di Yang lebih khusus itu adalah Suaka Hewan langka itu adalah Suaka marga satwa Kalau kebun binatang itu Ini kayak Kayak apa ya Kayak Tujuannya tuh Kayak Apa Ngarangnya yuk Pariwisata Lah Jadi kayak misalnya Seikung Atau dua ikung Haja Biasanya di kebun binatang tuh Kalau di Suaka marga satwa Ini kan Memang melindungi Jadi Dilestarikan disana Kalau kebun binatang nih Ada Mengambil Misalnya Satu spesies Itu diambil Sepasang Di bawah Di kebun binatang Kalau Untuk Suaka marga satwa Memang disitu Tempatnya Enggak melestarikan Jadi di Anak-anak akan Tapi Bisa beberapa Hewan langka lah Kalau cuman Satu Haja Yang Hewan langkanya Itu disebut Penangkaran Tempat untuk Melestarikannya Seperti Penangkaran Buaya Nah Jadi jawabannya Nomor depan tadi Suaka Marga Satwa Nomor sembilan Perhatikan Tumbuhan memiliki Bagian-bagian Yang memiliki Fungsi masing-masing Fungsi Batang B Nah Kalau sebagai Hiasan Apa Fungsi dari apa Bunga Iya Menyalurkan Zatahara Ke daun Batang Iya Memasak Makanan Daun Iya Menyerap Air dan Zatahara Akar Iya betul Berarti jawabannya B Iya B Oke lanjut Nah itu ada Gambar Akar Fungsi bagian tumbuhan Seperti gambar Adalah Fungsi akar Yang mana C C Iya Kalau yang A Mangnak Sebagai alat Transportasi Untuk Menyalurkan Hasil Fotosintesis Metal Kenapa Betang ke daunnya Ini lebih Spesifik Ini Ini ada Fungsi dari Pembuluh Pembuluh Kenapa Silem Fluem Hasil Fotosintesis Fluem Iya Fluem Tempat terjadinya Fotosintesis Daun Daun Sebagai Perkembang Biakan Tumbuhan Oh iya Oleh Yang ada Alat Kelaminnya Bunga Iya Bunga Karena di bunga Itu ada Alat Kelaminnya Maka bunga Adalah Alat Perkembang Biakan Pada Tumbuhan Jadi Kalau fungsi Dari akar Adalah C Untuk Menyerap Air Dan Mineral Dari Dalam Tanah Oke Pahamlah Paham Bila ada paham Tanyakanlah Kayak Ada Bila ada Pahamlah Oke Nah ini Adalah Gambar Kecowa Hewan yang memiliki Daur hidup Sama Seperti Kecowa Itu yang mana Kecowa ini Mengalami Metamorposis Sempurna Kak Kada Kada Iya Kak Kada Yang sama Kada Kada Sempurna Siapa ya Nyamuk Nyamuk Belalang Belalang Iya Belalang Belalang Nyamuk Kata Kupu-kupu Itu Mengalami Metamorposis Sempurna Sedangkan Belalang Tidak Belalang Kada Kada Nah Perhatikan Tabel Ada Sapi Kuda Kalau lawar Kelinci Paus Pengelompokan Hewan Pada Tabel Di Atas Didasarkan Pada Kesamaan Apanya A Jenis Makanannya B Cara Perkembang Biakannya D Cara Geraknya D Jenis Penutup Tubuhnya Kira-kira Nang Mana Yuk B B Cara Perkembang Biakannya Nah Coba kita Perhatikan Dululah Sapi Sapi Berkembang Biak Dengan Cara Pipipar Pelahir Kapan Udah Pipipar Iya Kalau lawar Pipipar Pipipar Iya Kelinci Pipipar Kelinci Pipipar Leng Pipipar Telinganya Gana Banget Kelinci Pedangan Pipipar 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 Paus Apa Pipipar 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 Jadi Betul Cara Perkembang Biakannya Jadi Benar Bahwa Si Kelima Hewan Disini Itu Sama Cara Perkembang Biakannya Kalau Jenis Makanannya Pak Sapi Makan Apa Sapi Termasuk Hewan Apa Herbie Kakar Ne Herbie Herbie Kuda Herbie Ya Herbie Jua Kalau Lawar Karni Yuleh Herbie Herbie Karni Omni Omni Kalinci Pak Herbie Paus Omni Nga Paus Makan Tumbuhan Paus Karni Foh Kora Berarti Berbeda Sudahlah Jelas Sudah Jawabannya Cara Perkembang Biakannya Selanjutnya Upaya Untuk Memutus Mata Rantai COVID-19 Best I I Disay Gipti Iya Upaya Memutus Mata Rantai Perkembang Biakan Nyamuk I Disay Gipti Dengan Menggunakan Fogging Upaya Memutus Mata Rantai Perkembang Biakan Nyamuk I Disay Gipti Dengan Menggunakan Fogging Ataupun Ngasapan Dilakukan Untuk Memutus Tahapan Nah Yang mana Yang sebenarnya Dimatiinya Pas Di Fogging Jentek Iyalah Jentek Nyamuk Iya Nyamuk Nya Nakai Fogging Mematikan Nyamuk Nya Orang Mata Fogging Jadi Kalau Nya Di Fogging Nyamuk Nya Mati Jentek Awan Tetap Jentek Lawan Nyamuk Lawan Telurnya Tetap Hidup Nyamuk Yang mati Di Fogging Jadi Jawabannya Terus Perhatikan Tabel Cara Memelihara Kesehatan Organ Satu Menerapkan Kelomakan Secara Teratur Dua Menghindari Paparan Sinar Matahari Dalam Waktu Yang Lama Tiga Membiasakan Mengunyah Makanan Lebih Lama Empat Rajin Mengontrol Tekanan Darah Cara Memelihara Kesehatan Organ Lambung Yang Benar Ditunjukkan Oleh Nomor Berapa Satu Dan Tiga Tiga Betul Satu Dan Tiga Betul Terus Pembal Tepat Sinar Matahari Dalam Waktu Yang Lama Untuk Menjaga Penyakit Napa Yoh COVID-19 COVID-19 Menghindari Sinar Matahari Terlalu Lama Copet 19 Copet Sebenarnya lah kalau menghindari Paparan sinar matahari dalam waktu yang aman Ini banyak sebenarnya Satu yang kalau ini kulit Supaya kulit jangan Hangus Terbakar Mata ya terbakar Dua Hangunya terlalu Bepanas Mata Bisa terkena kata Katarak Kalau yang empat Rajen mengontrol tekanan darah Ini untuk orang yang Beisi penyakit Hipertensi Atau tekanan darah Tinggi Panyarikapun Satu dan tiga Iya leh Dari tinggi bang Menyerikan orangnya leh Tinggi Bila ini darah tingginya penyarikan orangnya Iya apakah darah tinggi yang membuat orang penyarikan Ataukah orang yang penyarikan Menyebabkan orang menjadi terkena darah tinggi Kira-kira lah nak Maka duanya orang jawab Maka duanya kah Amun misalnya Darah tinggi Menyebabkan orang penyarikan Berarti bila yang besar-sarik tuh Rahatan tinggi darahnya ya Kalau lena Apabila Jadi biru dari Penyarikan yang maulah darah tinggi Berarti orang-orang yang penyarikan Pasti sudah memiliki Penyakit Hipertensi Penyakit Nah selanjutnya adalah Perhatikan cara Perkembang biakan tumbuhan berikut ini Perkembang biakan secara vegetatif Dengan bantuan manusia Ditunjukkan oleh angka Nah disini dulu ada istilah vegetatif Kenapa itu vegetatif? Secara Alami Kawinah kadeh 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 Vegetatif dengan bantuan manusia Berarti vegetatif Buatan Buatan C C 256 Kultur jaringan Merunduk dan menginten Menyantet Menyantet Aduh Aduh Kultur jaringan Merunduk dan menginten Betul 25 dan 6 Jawabannya adalah C C C C Kalau tunas Adventif Akar tinggal Geragi Itu vegetatif Kenapa Alami Alami Betul Alias tanpa Bentuan Manusia Nah sekarang Nomor 16 Aduh Nah ini Nah ini adalah Gambar Sistem Peredaran Darah Aliran darah Yang mengandung Banyak oksigen Dari jantung Menuju Ke seluruh tubuh Secara berurutan Melalui Adoh Kapiler Yang pertama deh Hulu Bilik kanan Bilik kiri Serambi kiri Ini tabalik ke Gambarnya Tahu Dua Bilik kanan Iya Sebelah kiri Serambi Kiri Bilik Seluruh tubuh Masuk ke Masuk ke jantung Ya Benar Berarti C Yalah Enggak Serambi kiri Mb itu turun ke bawah Ke bilik kiri Naik Ke seluruh tubuh Jadi jawabannya C Yalah Serambi kiri Bilik kiri Kapiler Gila nak Nan lupa Nggak lupa Malando Siapa Nggak lupa Malando Kira-kira Siapa Nggak lupa Nggak lupa Masuk Bangun gurih Pak Ya kita nomor 17 Sudah pala Kenapa Kenapa Kupit Nang Kupit Mbak Ini perhatikan alaan Soal nomor 17 Arjuna Mengalami lemah Lelah Letih Dan muka Pucat Serta Kunang-kunang Hal ini disebabkan kurangnya zat besi dalam tubuh Gejala-gejala dan faktor penyebabnya Arjuna menderita penyakit apa? Anemia Iya Anemia Anemia Atau Kekurangan darah Bahasa kitanya Atau Isilah Nangkurang Lebih Spesifiknya itu HB-nya Kurang Alias Hemoglobin Di dalam darah Berkurang Sehingga Harus Banyak Mengkonsumsi Makanan Yang banyak Mengandung Zat besi Zat besi Seperti Paku Paku ada besinya Laku Begaya Ibo lah Makanan Makanan Yang banyak Mengandung Zat besi Seperti Ayam Ayam Telur Dagingnya Lupa Makanya Orangnya Imbah Danur Daerah Langsung Beri Susu Telur Ayam Daging Buah Yang Yang Mengandung Zat besi Buah Buahan Seperti Sayur-sayuran Nang hijau Kangkung Sayur Kangkung Baik Nakanya Banyak Mengandung Zat besi Nyaman Makan Kangkung 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 Tapi Nakai Untuk Orang Yang Terkena Anemia Berat Misalnya Ini Sudah Parah Benar Anemianya Biasanya Dianjurkan Untuk Transfusi Darah Atau Menambah Darah Dua Kantong Tiga Kantong Dia Tambah Darah Itu Anemianya Yang Terlalu Berat Anemianya Yang Sada-sada Masih Bisa Dibantu Dengan Mengkonsumsi Makanan-makanan Yang Itu Tadi Mengandung Zat besi Zat besi Tainang Buan Paku Tilah Mengandung Besi Terlis Terlis Nah Nomor 18 Fungsi Selaput Lendir Yang Terdapat Pada Rongga Hidung Dalam Proses Pernapasan Manusia Berfungsi Untuk B Iya Ada D Di dalam Udara Udara Pernapasan Terus Terus Nah Ini Napa Ngar Umbrella Umbrella Sifat Bahan Pada Pada gambar Pada gambar Tersebut Adalah A Iya Kedap air Ringan Dan Kuat Kuat Jervo Jervo Kuat Amun Tahan Api Kedapang Yalo Amun Tembus Pandang Kedapang Jual Kayaknya Payungnya Hirang Kaca Jadi Yang Tepat Adalah Kedap Air Artinya Kedap Tambus Banyo Yalah Kawah Kita Bernaung Belindung Di bawah Hujan Bernaung Ringan Karena Nyaman Di bawah Dipingkuti Coba kan Payungnya Berat Bila Bila ada Angin Mau ngalih Deser mau Terbilik Lipali Payung Bila ada Angin Nah Terus Kuat Kuat Tahan Hujan Kada Sekali Pakai Rabit Namun Dari Kertas Coba Pakai Langsung Rabit Tahan Kuat Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah B Tahan Api Tahan Nama Nama Upana Upah 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 Nah Selanjutnya Didin Ingin Mengambil Nasi Di Magic Kom Ketika Dibuka Banyak Titik-titik Air Yang Jatuh Dari Tutup Magic Kom Tersebut Perubahan Wujud Yang Terjadi Pada Peristiwa Ini Adalah Air Mencadikos Gas Mencadik Cair C C C C C C Apa Jawabannya C Atau D Ini Orang Bumasak Leng Uap Panasnya Menjadi Tetesan Tetesan Air Ya Berarti Jawabannya Adalah Gas Menjadi Cair D Jawabannya C Senapa Contohnya Kapur Barus Itu Disebut Peristiwa Kenapa Menyuk 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 Cair Menjadi Padat Membeku Membeku Contohnya Terus Bet Menyuk Demokas Ya Jadi Es Bah Tuh Kalau Cair Menjadi Gas Ada Tahu 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 Tadi Bo Cair Menjadi Gas Cair Menjadi Memasak Apa Namanya Memasak Air Merebus Air Merebus Menjadi Uap Panas Sama Kalau Gas Menjadi Cair Mengem Bun Botol Minum Dibuat Dari Bahan Plastik Karena Memanfaatkan Sifat Plastik Ringan Dan Kedap Air Betul Ringan Dan Kedap Air Ringan Sehingga Mudah Dibawa Kemana Mana Betul Kedap Air Kedap Tembus Air Jadi Biasanya Botol Minum Terbuat Dari Bahan Plastik Karena Sifatnya Ringan Dan Kedap Air Terus Selanjutnya Perhatikan Kegiatan Kegiatan Berikut Ini Satu Dari Kegiatan Di atas Yang merupakan Contoh Perubahan Wujud Menyublim Dan Menguap Menguap Yang mana Toh Alhamdulillah Menguap Toh Yang Menyublim Yang mana Nah Coba dulu Nomor Satu Ibu Memanaskan Mentega Saat Akan Membuat Koe Toh Kenapa Mencair 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 Ruli Menutup Gelas Yang berisi Susu Panas Mengembun Mengembun Kapur Barus Yang disimpan Di lemari Pakaian Menyublim Menyublim Tiga Berarti Tiga 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 Menguap 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 Berarti Jawabannya A A Tiga Dan Empat Kan Menyublim Dan menguap Yang ditanyakan Jadi Tiga Dan Empat Terus Selanjutnya Di bawah Ini adalah Contoh Peristiwa Perpindahan Kalori Yang merambat Melalui Z Perantara Dimana Z Perantaranya Ikut Berpindah Yaitu Pada Mendekatkan Ujung jari A Mendekatkan Ujung jari Ke Lampu Lilin Yang Menyala Maha Ini Radiasi Nyaman Nyaman Luyo B Menjemur Matahari Matahari Radiasi Radiasi Memasak Kacang hijau Hingga Matang Konduk Kondekatkan 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 Jadi jawabannya Adalah D Kondekatkan 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 4 Minutes Soalnya sampai berapa? 4 Minutes Nah disini ada Kegiatan Enak-enak Bermain Panah Yalah Bermain Gusur Panah Kegiatan Pada gambar di atas Menggunakan Gaya apa? Gaya Gaya Gesek Dan gaya otot Gaya Gesek Dan pagas Gesek Dan pagas Gaya Dan otot G G Pegas Dan otot D D D D D Pegas Dan Otot Otot Pegasnya Kayak apa Nggak ada Tahu Nih karet Pegasnya Iya Yang Terdapat Pada Siapa Taman Coret Otot D D Pegasnya Terdapat Pada Benda Yang Lentur Tuh Pada Busur Panah Kan ada Karetnya Nah Benda Yang Apa Gaya Yang Terdapat Pada Benda Yang Lentur Benda Yang Mengantung Kayak Karet Kayak Trampolin Per Itu disebut Gaya Pegas Gaya Gaya Ototnya Terdapat Pada Tangannya Yang Menarik Anak Panah Sehingga Busurnya Dapat Menerbangkan Anak Panahnya Sejauh Mungkin Jadi jawaban Yang pas Itu adalah D Gaya Pegas Dan Gaya Otot Iya Two Minutes Two Minutes Lagi Air Minutes Nah Ini adalah Gambar Apa Nah Magnet 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 Sifat Magnet Yang Ditunjukkan Pada Gambar Adalah A Garis Gaya Magnet Keluar Dari Kutub Utara Magnet B Garis Gaya Magnet Keluar Dari Kutub Selatan Magnet C Garis Gaya Magnet Tidak Membentuk Pola D Garis Gaya Magnet Selalu Memiliki Satu Arah D Baduda D D D D D One Minute D D D D D D Samanet Garis Gaya Magnet Selalu Memiliki Satu Arah D D D D D D D Terus Satu Menit Lagilah Satu Satu Soal Lagi Bo Berarti Soal Terakhir The Final Soal Menangkap Ketiga Gambar Berikut Ini Yang Pertama Orang Menendang Bola Orang Menangkap Bola Menangkap A Membuat Kalau yang Pertama Gambarnya Orang Menendang Bola Berarti Membuat Benda Diam Menjadi Bergerak Bergerak Kalau yang Kedua Gambarnya Orang Menangkap Bola Berarti Membuat Benda Bergerak Menjadi Diam Ya Kalau yang C Merubah Bentuk Benda Dari Tadinya Sebungkah Sehimpil Bebe Sebungkah Tanah Liat Menjadi Bentuk Gerak Gerabah Jadi yang mana Dibilang Ini Bebe Be Membuat Benda Bebe Ya Berarti A Berarti A B Berarti Yang B Itu Menangkap Bola Lain Melempar Bola Yalah Melempar Bola Lain Menangkap Bola Yang Benda Dian Jadi Bergerak Yaitu Membuat Benda Yang Tadinya Bolanya Diam Disipat Jadi Bergerak Membuat Benda Diam Jadi Bergerak Terus Yang Gambar Kedua Membuat Benda Diam Jadi Bergerak Asalnya Diam Dilempar Jadi Bergerak Yalah Ini Enak Melempar Kiper Enak Melempar Bola Nah Yang Ketiga Membuat Gerabah Mengubah Bentuk Benda Ada Dulu Pertanyaan Sampai Disini Tidak 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 Nah Ini Pertemuan Terakhir Kayaknya Di bulan Ramadan Kayaknya Tidak 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 Pertemuan Terakhir Lewat Jaringan Kayak Ini Ibu Banyak Banyak Minta maaf Apabila Ada Kesalahan Ini Curit-curit Nopan Ini Kita Berilaan Karena Hari Raya Kita Bemaaf-maaf Di sini Bemaaf-maaf Di sini Ibu Ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Wabillahi Taufik Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ayo Kelas 6 Kelas 6 Halo Nah itu Kemarin Ada Bapak Mengirim Yang Linggesan Reservasi Kelas 7 Kalau Mungkin Anda Kelas 7 Silahkan daftar Langsung Link kemarin Yang Bapak kirim Di WA Di grup Oke Sip Nah hari ini Insya Allah Belajar terakhir Cuman Kita ada Belajar matematika Cuman gabung Kelasnya Ada di Berapa ya Ada di Tanjung Jadi Bapak Silahkan Masuk ke link Itu Belajarnya Dari jam 9 Sampai jam Assalamualaikum Fungsi Selamat menikmati